Seorang pengajar penyandang disabilitas di kota Banda Aceh diangkat menjadi aparatus sipil negara setelah mengabdi selama 8 tahun. Penyerahan SK pengangkatan tersebut berlangsung di Anjung Munmata, Banda Aceh. Rasa haru dan gebirah jelas terlihat dari wajah Muzarifah, Guru pelajar Tunanetra di Sekolah Luar Biasa Banda Aceh saat menerima selembar surat pengangkatan menjadi ASN di lingkungan pemerintah Aceh yang diserahkan langsung oleh Sekda Aceh Takwallah. Muzarifah mendapat kepastian dan diangkat menjadi ASN dari jalur P3K ini setelah ia mengabdi selama 8 tahun untuk mengajar anak-anak penyandang disabilitas di sekolah luar biasa. Yang terletak di Desa Labui, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh. Muzarifah merupakan sosok guru berkebutuhan khusus dengan kondisi Tunanetra. Sekretaris daerah Aceh Takwallah meminta kepada ASN untuk dapat mengasah kemampuan dan memberikan yang terbaik untuk pendidikan di Aceh. Baca ketentuan, bahannya sudah lengkap, dibaca peraturan itu yang jelas, kalau itu kita laksanakan, itu Bapak laksanakan, Bapak kerjakan lagi ngajar yang baik, yakin saya Bapak orang yang terdepan di pintu surga ini. Muzarifah merupakan alumni pendidikan luar biasa di Kampus Universitas Islam Nusantara Jawa Barat. Muzarifah satu-satunya guru yang diangkat menjadi ASN P3K pemerintah Aceh di tahun 2022. Dari total 2.318 guru lain yang tersebar di seluruh kebupaten kota di Aceh. Dari Kota Banda, J. Sukri Saripudin, Ainews melaporkan.